Diminta keterangannya oleh Posek Lepak Gading, sore hari ini juga masih berada di sana seperti itu. Ya, karena memang kan ada beberapa hal yang BAP dari pihak pelaku itu harus dikonfirmasi dengan pihak korban. Itu harus terjadi dan untuk apa? Untuk dari lidik menjadi sidik sudah, ya kan? Nah, setelah itu nanti gelar perkara. Nah, setelah gelar perkara, apakah dibutuhkan untuk penahanan kepada pelaku, yang diduga pelaku, atau tidak? Jadi ini, ini mengapa mereka kerja maraton, mengapa korban juga akhirnya harus dimintai keterangan kembali, dan mengapa pelaku saat ini masih maraton, diberikan pertanyaan-pertanyaan, diperiksa, dan yang pasti memang ini sesuatu hal yang sangat jujur buat kami semua, termasuk saya, saya adalah seorang ibu, dan saya mempunyai dua putra, sangat tragis dan sangat miris. Ya, kita juga nggak pengen terulang lagi. Iya, betul sekali. Dan apalagi kita tahu, Indonesia ini sangat mencintai yang namanya dunia dangdut, dan SJ ini kita tahu dia adalah artis penyanyi dangdut, yang saat ini juga lagi booming, sempat itu kan? Jadi, sekali lagi, kami di sini izinkan mengatakan bahwa, mohon kepada para dunia entertain, dunia artis, dan sebagainya, kalian boleh berkarya, tapi tolong jangan merusak anak-anak bangsa ini. Karena pada saat Anda melakukan sesuatu yang salah, tidak hanya merusak pada anak tersebut, tapi juga akan ke masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Erlinda atas waktu yang berbicara bersama kami di Anjus Petang. Selamat sore. Terima kasih telah menonton.